Halo semua, balik semuanya, gue lain oke Sekarang gue main game yang bisa dibilang terlahir kembali ya Blade of Three Kingdom Kenapa gue bilang begitu? Karena untuk Blade of Three Kingdom ini tuh Gue udah pernah mainin 4 tahun yang lalu ya Seriusan ini jadi ada rasa-rasa nostalgianya juga Gue mainin yang versi Korea 4 tahun yang lalu Dan juga versi Taiwan juga 4 tahun yang lalu Dan versi bahasa Inggris yang ada di Playstore 2 tahun yang lalu Yang dimana sekarang di Playstore udah gak ada ya Dan ini gue downloadnya lewat Tap-Tap Dan entah kenapa ini game muncul lagi ya Apakah ada perbedaan atau emang hanya untuk nostalgia saja ya Tapi kalau misalnya kalian mencari game yang bertema Three Kingdom Dan juga Fast Pass dan itu Dungeon Base yang gak terlalu berat Walaupun emang size-nya agak gede ya Waktu dulu juga ini game tuh termasuk size gede Karena emang cukup banyak cutscene dan juga pake Unreal Engine Silahkan dicoba ya Soalnya di Sampleger 8.20 aja ini game Bener-bener kuat itu Oh jadi ada cutscene sininya ya Gue yakin ini di permak sih Harus ya Oke Blood of Three Kingdom Waktu itu judulnya Three Kingdom Blade ya Oh Oh beda ini Oh waktu tutorial waktu itu gue Gue inget gak kayak gini Kalau gak salah atau kayak gini gitu ya Ini lubu men Jepang Oke Tapi ini aslinya versi Eh ini game Korea ya Ya gue yakin ini game sih cukup Cukup penteng ya Dan Pada masanya ini game tuh bener-bener Wow banget Oke itu skillnya Oke ini lebih enak Lebih enak didengar sih ya Misalnya bahasa Jepang Dan juga ada skill yang paling bawah Itu skill kalau misalnya si musuhnya Jatuh atau knockdown ke bawah ya Itu skill bisa diaktifin Nah juga ini game Sistemnya sistem swap Jadi Yap Kita bisa bawa tiga karakter Sini Dan mereka bisa pake kuda di dungeon ya Edan Oke Dan Game ini waktu pas awal-awal muncul Cukup Merubah standar juga game Dungeon ya Yang pake Unreal Engine 4 ya Ini lugunya ganteng men Gak sanggar Tapi ganteng ya Oke Kita pake Diaochan Oke The healer ya Dan oh Langsung ditunjukin Diao 10 kali Diao Tunggu sebentar Ini kayaknya Ngikutin yang versi Jepangnya deh Karena yang versi Korea Dan juga versi China Itu Sepertinya Tidak ada 10 kali Diao Free Seperti ini ya Yang gua tau sih Emang Ya game Jepang Biasanya Dikasih 10 Diao Pertama ya Open Dan oke Ada yang konek-konek Oh gua dapet yang konek-konek ini Wow Kayak Zilong ini ya Zao Yun Oke Dia SSR Kita open all Kayaknya kita hanya bisa ngedapetin 1 bintang 3 doang ya Dalam 10 kali gacha Dan bisa 20 kali men Bisa 20 kali ya Oke Kita coba-coba ya Coba kita skip Open all Skip Skip Oh dapet Siapa ini Wow Si Magi ya Oke gua bakal cari Yang menurut gua Bagus aja design karakternya ya Soalnya gua gak tauin mereka Tiernya nih Tier apa ini Gua mini Zhang Fei Terus juga disini Bintang 2 nya ada 3 Tapi double 1 Gapapa Xiaoqiao dan juga Sun Yu ya Oke Semoga pilihan gua bener disini Dan ya untuk map Dan lain-lain ini CUI nya ini Sama ya Kayak versi Korea Dan juga Taiwan ya Kita pake Liu Bei Ya Liu Bei Dan juga Xiaoqiao Dan kalo ada yang nanya Ini game apakah ada auto Tentu saja ini game ada auto Ini game Mobile yang awal-awal Action RPG Dungeon Bass Step and Clash Dan iya ada auto ya Ini dijelasinnya Lengkap gini Bahasa Jepang ya Wow Oke disini gua suka pas Dia pake kudanya men Ya kalo dibilang fast pass Ini termasuk fast Paling kurang kah Oke Si getong-getongnya Juga bisa hancurin Dan juga untuk level upnya Disini ya Bisa di dalam Pas bertarung ya Bisa di dalam dungeon ya Langsung Skill And done Oke Dan binang 1 Kita harus 2 kali lagi ya Sepertinya Kalo gak salah Kita harus emang 3 kali Masuk dungeon ini Dan Oh Gua dapat binang 3 Sekarang SSR kan Zulgelia Disini Untuk voice actornya Ya dikasih tau ya Dan juga untuk farmnya Dan juga untuk Di kastilnya Disini kita bisa nempatin Kayak Farm Terus juga rumah-rumah Warga Dan lain-lain ya Dan juga Setiap bangunan disini Ada yang mengelolanya Ini sama kayak yang Dulunya Dan Oh oke Sudah beres ya ini ya Storialnya cukup simple disini Dan kalo untuk Mailnya Oke kita kayaknya Bisa nge-gacal lagi sih Untuk order Dan kita dapet SSR lagi Damn Kita suatu party Sudah ada 3 SSR disini 4 malahan ya Oh dapet Oh SR deh Dapet lagi Kita langsung ke draw lagi aja Disini untuk bannernya Banyak ya Ada 10 kali Disini gue punya 10 tiket Oke Well Sunce itu Sunce Oke Oke Sejujurnya gue suka Animasi gasanya Open Dapet kah Sepertinya enggak Ya Sepertinya enggak Yes Tidak Tidak dapet ya Kalo gak salah warna putih gitu ya Kalo bintang 3 Oh Gon Sun Zan Eh gue dapet deh bintang 3 Lah Kenapa gak ada animasinya ya Untuk 10 kali lagi Ngebutuhin 900 Oke Kita bisa lagi sekarang Kita skip aja Semoga dapet Coba di skip No Tidak Gue tidak dapet ya Dan by the way Kalo untuk mengaktifkan auto Itu harus menyelesaikan 1 10 dulu Nah itu maksud gue ya Jangan sampe kalo misalnya Emang game auto Ya game auto Tapi Jangan sampe pas di tutorial Itu ada auto nya ya Ya minimal kayak Nyelesaikan 1 map kah 1 Sampai 1 10 gitu ya Baru dimunculin auto nya Soalnya kalo game game tuh Rata-rata Paling sekarang-sekarang ya Itu di awal-awal aja udah bisa auto itu Ya jadi ya Aneh Masa tutorial aja kita kayak Nonton Oke sih FXG itu lebih keren daripada yang Server yang dulu ya Oke ini S ya Oh Oke dan sekarang kita lawan boss nya Kita harus ganti-ganti Sering-sering ganti-ganti karakter Biar Bisa ngeluarin skill terus-terusan ya Karena untuk ganti karakter disini Gak ada cooldown nya ya Jadi harus cepet banget itu Kalo misalnya mau perfect si rotasi si skillnya Gue gak tau rate nya berapa Tapi ya gue gak dapet men Oke Oh cukup Cukup aneh ya Tapi ya untuk Gameplay nya sampai sulit aja Jadi yang Mau nostalgia dengan game ini Yang pernah mainin game ini Silahkan coba lagi aja Karena ya ini game Udah bahasa inggris Cuma sayangnya emang Gak ada pleasure ini sih Atau yang versi ini ya Versi terbarunya ya Tapi Ya ini salah satu Game XNRPG Tap and slash Yang awal-awal Itu menggunakan Unreal Engine ya Tahun 2017 men Yang dimana itu cukup Ngebuat Orang-orang pada hype semua Karena Bisa diliat Di komen-komen Gue tampilin ya Untuk komen-komen nya Di layar Tapi kalau untuk sekarang Standarnya ya Berbeda banget Jangan disamain Standarnya sama yang Game-game sekarang ya Untuk XNRPG sekarang Gak ada yang untuk game Android Sepertinya standarnya Sudah Naik jadi standar MiHoYo ya XNRPG pasti Dibandingin sama Hongkai Yang dungeon best ya Kalau yang untuk open board nya Pasti sama Genshin Kayak MRPG MRPG apa ya Yang bagus tuh Kayak Revelation Moonlight Blade Tapi ya ini standarnya Untuk tahun 2021 Sudah tidak mengotak ya Yaitu mainnya udah main Kayak Multiplatform PC Sama Mobile Dan juga Playstation Oh gue dapet dia dong Harus ya Gue nge-milih dia Pas di awal Tapi ya Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau suka dengan kritik Send komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye